Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua orang pasti mengenal hewan lucu yang satu ini Selain wajahnya yang lucu dan mengemaskan Sifatnya yang pada umumnya manja ini juga menjadi daya tarik Yang membuat kebanyakan orang menyukai kucing Nabi Muhammad SAW juga sangat senang dengan kucing Bahkan beliau memiliki seekor kucing yang beliau beri nama Muzah Meskipun tidak memelihara kucing Pasti diantara kita mungkin pernah didatangi kucing saat kita sedang melakukan aktivitas Salah satunya adalah saat kita sedang makan Mungkin untuk sebagian orang ada yang memberinya makanan Tetapi tidak sedikit juga malah ada yang mengusirnya Karena dianggap mengganggu Saat dalam keadaan seperti itu Sebaiknya jangan buru-buru untuk mengusir hewan yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad SAW Sempatkanlah berpikir sejenak Mengapa kucing itu mendatangi kita Padahal ada orang lain yang juga tengah menyantap makanan yang sama Lantas apakah kita tahu Kalau kucing itu datang untuk membawa pesan atau sinyal Kehadiran kucing merupakan pertanda jika Allah SWT mengiarkan kita Mengenai inti berbagi Sejatinya kita harus menyadari bahwa rezeki yang kita peroleh Tidak seutunya hak kita Ada hak-hak orang lain yang semestinya kita keluarkan Seperti zakat fitrah Serta zakat harta sebagai wujud untuk penerapan rukun Islam yang perlu kita penuhi Kucing yang datang sewaktu kita sedang makan Mengiarkan kita jika karunia Allah SWT yang kita terima juga harus dibagi Dengan makhluk lain seperti kucing Berarti dalam makanan yang kita santap Terdapat rezeki yang semestinya kita berikan Dan itu merupakan salah satu nilai kebaikan Selain itu Sebenarnya Allah SWT tengah memberitahu Jika kita tidak memberi makanan pada kucing itu Berarti sesungguhnya kita tengah menampil rezeki baru Yang akan Allah SWT berikan kepada kita Karena namanya rezeki itu luas Bukan hanya sekedar uang Tetapi mencakup semua aspek kehidupan Mudah-mudahan kita semua diberi keikhlasan dalam berbagi Serta dimudahkan untuk mencari rezeki Amin Amin ya robbal amin Serta dimudahkan untuk mencari rezeki Serta dimudahkan untuk mencari rezeki